Penyanyi dangdut Lesti Kejora kini berada di puncak karir. Bahkan, istri Rizky Bilar itu diberondong berbagai penghargaan. Kini, Lesti Kejora juga sudah akrab lagi dengan televisi. Dia sudah kerap mengisi berbagai acara televisi. Satu momen terekam kala Rizky Dha dan Rido Dha menonton penampilan Lesti Kejora di panggung. Momen itu terekam kala Lesti Kejora tampil di acara Indonesian Dangdut Awards 2023. Akun TikTok ada Manggir Saputra, baru-baru ini. Dalam postingan video itu terekam Lesti Kejora menyanyikan lagu insan biasa. Nah, satu momen reaksi Rizky dan Rido yang menontonnya. Keduanya terekam saling berbisik kala penampilan Lesti Kejora itu. Namun tak dijelaskan apa yang mereka bicarakan. Pada malam ajang Indonesian Dangdut Awards 2023 Lesti memborong piala. Dari kelima nominasi Lesti Kejora berhasil membawa empat piala. Dalam kesempatan tersebut aksi Lesti Kejora memberikan ucapan terima kasih menuai pujian. Acara tersebut merupakan ajang penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap para penyanyi dan musisi Dangdut di tanah air. Pada tahun sebelumnya, Lesti Kejora menjadi satu di antara penyanyi Dangdut yang memborong piala di Indonesian Dangdut Awards 2022. Sebut saja di antaranya, kategori penyanyi Dangdut solo wanita terpopuler. Lalu, lagu Dangdut terpopuler untuk Sekali Seumur Hidup, hingga kategori video klip Dangdut terpopuler untuk lagu yang sama. Dengan memenangkan tiga kategori dalam nominasi tersebut hal itu menunjukkan kualitas Lesti Kejora di panggung tanah air dihargai, meski di sisi lain di tahun yang sama saat itu Lesti Kejora pun diterpa ujian hidup yang menimpanya. Kini, nama Lesti Kejora kembali masuk nominasi di ajang penghargaan Indonesian Dangdut Awards 2023. Dalam Indonesian Dangdut Awards 2023 Lesti Kejora masuk dalam lima nominasi. Berdasarkan hasil vote Indonesian Dangdut Awards 2023, Lesti Kejora memborong piala empat dari kelima nominasi tersebut. Pada Indonesian Dangdut Awards 2023 ini Lesti menjadi pemenang kategori video klip Dangdut terpopuler, Insan Biasa. Lalu, ia juga memenangkan kategori penyanyi Dangdut solo wanita terpopuler dan lagu Dangdut terpopuler, Insan Biasa. Terakhir kemudian, Lesti Kejora juga memenangkan piala kategori sosial media Darling. Saat menerima piala kategori sosial media Darling tersebut, Lesti Kejora tampak terkejut. Ia pun memberikan ucapan terima kasihnya kepada penggemarnya, Indosiar dan seluruh musisi Dangdut Tanah Air. Namun, dalam kesempatan tersebut ucapan terima kasih Lesti Kejora itu juga menuai pujian, terima kasih Indonesian Dangdut Awards 2023, terima kasih Indosiar, terima kasih Lesti Lovers, Lestlar Lovers, ungkap Lesti Kejora. Bukan hanya kepada penggemar, Lesti juga mempersembahkan piala tersebut untuk para rekan-rekannya. Baginya kemenangannya meraih piala sosial media Darling tersebut juga berhak dimiliki rekan penyanyi Dangdut yang lain. Terima kasih kepada seluruh pengisi acara yang hadir, ini pialanya untuk kita bareng-bareng ya. Karena yang tampil di panggung besar ini kita sama-sama tampil, jadi ini buat kita sama-sama, ujar Lesti. Sontak ucapan terima kasih Lesti tersebut mempersembahkan pialanya untuk rekan penyanyi Dangdutnya itu menuai pujian. JPNN.com, Jakarta, penyanyi Dangdut Lesti Kejora bersyukur bisa meraih sejumlah penghargaan dalam ajang Indonesian Dangdut Awards 2023. Dia mendapat empat piala untuk kategori penyanyi Dangdut Solo Wanita Terpopuler, Social Media Darling, Lagu Dangdut Terpopuler, Video Klip Dangdut Terpopuler. Masya Allah Tabarakallah, ungkap Lesti Kejora melalui akun miliknya di Instagram, Sabtu, 7.10. Istri Rizky Bilar itu lantas menyampaikan terima kasih kepada keluarga dan penggemar yang selalu memberi semangat. Tidak ketinggalan, Lesti Kejora juga berterima kasih kepada Rizky Bilar yang banyak membantunya dalam merilis lagu.